Terima kasih. Hai, Ma. Hai. Baru lagi menyapa-nyapa semuanya. Jadi sekali lagi thank you banget buat yang udah gabung dan kita welcoming ke topik kita malam ini, Persahabatan Bagaik Kepongpong. Dan teman-teman, kita kenalan-kenalan dulu kali ya. Jadi buat yang baru kenal, kita lagi ngobrol sama Maya. Dan Maya ini adalah penulis buku, 31 Guys, 31 Lessons. Dan juga sahabat aku. Jadi kita pengen membahas, sebenernya bukan bahas bukunya sih hari ini ya, tapi lebih bahas topik kita, Persahabatan Bagaik Kepongpong ini. Oke, mungkin Maya boleh kenalan dulu, Maya. Apa sih sehari-harinya? Maya kan aktivitas banyak ya, maksudnya dosen juga lah, dan berbagai macam aktivitas gitu. Iya, halo teman-teman semua. Oke, diskusi kita malam ini soal Persahabatan Bagaik Kepongpong. Kalau aku sebenarnya lebih sebagai penulis, tapi banyak banget sih Mel. Jadi penulis, dosen, terus sekarang lagi fokus jadi love coach. Jadi khususnya buat cewek-cewek yang masih muda. Oke, dan jadi financial advisor juga. Tapi so far yang paling utama sih jadi love coach. Oke, oke. Jadi ini seru banget ya, seru banget. Dan mungkin buat followernya Maya yang baru kenal juga, aku Amelia Devina. Aku menulis juga, dan counseling juga. Dan banyak membahas juga di post-post aku mengenai hal-hal terkait mindfulness, hidup kesadaran, spirituality, self-love, self-compassion. Dan aku juga punya komunitas sama yang Love Ground, di mana kita banyak bikin acara-acara yang menarik seputar hidup kesadaran juga, dan mental health juga. Jadi... Jadi... Tadi ini... 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 Karena nggak semua orang punya privilege gitu, punya kemewahan untuk punya seorang sahabat yang bisa diceritain berbagai macam hal gitu loh. Iya nggak sih? Jadi kita mau bahas kenapa curhat itu penting, dan kita mungkin nggak kasus sekarang dulu kali ya. Jadi ini kita mau bahas mengenai pentingnya bersahabat dan punya circle of trust yang sehat, dan gimana juga kita bisa, walaupun kita bersahabat, tapi kita juga punya zona kita sendiri, dimana kita bisa jadi pribadi yang bebas. Iya nggak sih? Iya, setuju banget. Iya, dan memang... Iya, mau dulu, mau dulu. Oh iya, gue dulu ya. Sebenarnya sih ini topik yang sebenarnya nggak perlu dibahas sih kalau menurut gue. Maksudnya nggak usah dibahas, tapi dijalanin. Iya nggak sih, dijalanin. Jadi buat gue, gue sebenarnya bukan tipe yang, aku adalah sahabatmu, kamu adalah sahabatku. Justru gue itu tipe yang agak nggak suka dengan tekanan seperti itu ya. Maksudnya ngalir aja sih sebenarnya. Tapi topik malam ini memang topik yang menurut gue penting banget. Karena dalam hidup tuh kita kan nggak bisa sendiri gitu ya. Tapi yang tadi Amel bilang, kita butuh satu sahabat, atau lebih dari satu, yang bisa kita percaya sih. Kalau gue merasa kita butuh satu orang yang bisa kita percaya. Dan, tapi yang lebih penting itu sebenarnya sahabat itu justru bikin kita lebih mandiri sih. Bukannya bikin kita jadi ketergantungan. Iya nggak sih? Bener, bener. Dan gue sudah mengalami fase-fase itu yang tergantung banget sama orang. Abis itu, ya intinya gue merasa orang itu nggak mau digantungin sama gue gitu kan. Jadi di reject lah, rejection. Dari situ gue belajar, oh kita nggak bisa ngandelin siapapun. Jadi gue memilih, gue harus punya stok sahabat yang banyak. So, dan Amel, kita udah lama ya Amel ya sebenarnya ya. Jadi ya, kita udah lama juga. Ini lagi pada join ya. Dari 2007, jadi temenannya dari, ini ada Devi. Devi temenan dari SMP. Oh, hello. Cuman dia nggak tahu deh, mau nggak tuh, dia jack live. Tapi kita ngomong apa, man, kalau live. Jadi emang, kalau samanya sahabatnya dari 2007. Dan kita kenal sebenarnya dari hobi yang sama ya kan. Karena kita waktu sama-sama belajar screenwriting ya, Mai. Ya nggak sih? Kenalannya di jalan ya kita ya. Kita kenalannya tuh di jalan. Iya, jadi emang kita dulu hunting film-film festival. Suka dari, apa, hoping dari satu film festival kayak yang lain. Terus belajar nulis dan sebagainya gitu. Jadi emang perjalanannya kayak gitu. Dan kenapa, kenapa ini, kan kita kan ngomong ya, Mai. Yang maksudnya punya sahabat tuh penting. Pernah nggak sih, Mai, lu mengalami saat dimana lu lagi dalam keadaan down banget. Dan beneran karena punya sahabat tuh terbantu gitu. Oh, pernah banget. Dan gue rasa gue bisa seperti sekarang ini, itu berkat sahabat sih, sahabat. Karena kebetulan gue nggak terlalu bisa dan nggak punya ruang untuk membuka hati gue di keluarga. Dan akhirnya gue mencari di luar. Dan justru sahabat-sahabat itu yang bisa lebih memperlakukan gue dengan baik gitu ya. Dan gue terbantu banget. Jadi fasenya udah banyak sih, udah panjang. Dari remaja, dewasa, pertama kali kerja. Iya nggak sih, sampai sekarang. Dan ada beberapa sahabat, nggak beberapa sih banyak, yang tahu A sampai Z gue lengkap. Dan ada juga sahabat yang ada di benua lain. Tapi kita bisa nggak, tiga tahun nggak ngobrol. Tapi pas kita ketemu lagi, itu rasanya seperti kemarin kita baru main bareng gitu. Dan itu kebantu banget sih Mel. Salah satunya si elu juga sih Mel, maksudnya kita tuh saling support. Iya nggak sih, dan terbantu banget. Dan biasanya justru urusan masalah keluarga sih, drama keluarga, drama percintaan. Itu kalau nggak ada sahabat, gue tahu deh ya apa yang terjadi. Dulu kan kita belum ada social media gitu ya. Dulu belum ada social media, modalnya kan cuma SMS, telepon aja kan. Jadi ya, kebantu banget. Bener-bener, gue juga sama sih Mel, jadi kalau seandainya nggak punya sahabat, nggak kebayang ya gimana bisa survive sebenernya. Karena tekanan-tekanan tuh sangat besar, entah dari keluarga, dari ya romans, kerjaan gitu. Dan karena kan kita berdua sama-sama ketemu banyak orang ya, maksudnya banyak orang juga ke tempat kita untuk curhat gitu. Dan kita tahu banget resikonya ketika seseorang nggak punya tempat curhat gitu. Ya nggak sih ya, jadi beneran bisa. Mungkin saya bisa cerita pengalamannya ketemu orang-orang yang memang karena nggak punya tempat curhat, mungkin mereka bisa jadi depresi atau mungkin bunuh diri gitu. Karena punya perasaan yang nggak bisa di-expire secara sehat. Iya. Sebenernya sih ada beberapa orang yang gue kenal gitu ya. Sebenernya mereka punya sahabat, punya temen lah ya. Gue nggak tahu definisi sahabat tuh apa, definisi temen apa. Kayak temen lah, kalau friends lah. Iya, iya. Oke, mereka punya temen, tapi seringkali temen atau sahabatnya ini tuh seringkali pakai kaca matanya sendiri gitu. Misalkan kita baru mau cerita ya, lalu langsung si temen itu langsung udah gini-gini aja gitu ya. Aduh, gue aja pernah lah. Akhirnya yang lebih banyak cerita tuh temennya. Makanya orang kalau lagi stres, ketemu orang yang lagi stres juga. Jadi tambah stres gitu kan. Tapi yang gue rasakan ya Mel, belakangan ini sih, setahun terakhir ini gue merasa, mungkin ini fase pertumbuhan pribadi ya, mudah-mudahan. Dulu itu gue tipenya ekstrim banget. Gue tuh bisa curhat, sekali curhat itu bisa ke 20 sekaligus. Jadi gue bless semuanya. Dan beberapa temen gue tahu, beberapa sahabat gue tahu, ini pasti copy paste ini. Karena panjang banget gitu kan. Dan yang waktu itu sebenarnya gue tuh udah seperti ketergantungan terus. Jadi ada apapun, selalu minta pendapat. Dan siapa yang respon dulu, yaudah. Jadi tuh biasanya gue sebar gitu banyak. Karena gue belajar kalau tergantung dengan beberapa orang aja, gue akan kecewa gitu kan. Tapi belakangan gue belajar, akan lebih baik kalau gue gak tergantung lagi sama siapa-siapa sebenarnya. Bukan berarti gue gak butuh sahabatnya, no. I really need best friend. Tapi akan ada satu titik, kayak gue lagi mencoba, gue mau berhenti untuk minta pendapat. Untuk urusan tertentu. Karena gue pernah melakukan itu, gue kirim ke 50 orang. 50 orang. Dan jawabannya adalah, ibaratnya 25 ya, 25 tidak. Dan akhirnya gue gak punya suara gue sendiri. Dan itu yang gue rasakan si Mel, maksudnya gak tau deh kalau lu gimana. Gue udah gak terlalu mau banyak cerita. Tapi gue random sih. Gue punya sahabat itu kayak lu, gue kenalan gak sengaja, ya gak sih? Dan gue punya satu sahabat cowok, gue punya satu sahabat cowok, itu tuh kenalan di jalanan. Jadi satu malam, gue baru kayak putus cinta. Dan itu gue langsung kepikiran, udah ah, gue mau ke Lampung. Jam 10 malam, gue sendirian naik bus ke Lampung. Gak bau baju, gak bau apa. Pokoknya kayak orang stress banget ya. Terus gue udah pikir, udah dah, gue sendiri aja. Besok gue pulang gitu ya, gue mau ketemu temen aja di Lampung. Nah di sebelah gue itu ada satu cowok, bapak-bapak. Intinya singkat cerita, hanya dari pertemuan kira-kira nyebrangin Jakarta ke Lampung, itu tiga jam. Pokoknya dia jadi salah satu sahabat gue sekarang. Jadi kayak stranger yang akhirnya jadi sahabat. Dan gue merasa secure sama dia, karena gue cerita apapun, gue gak dijudge. Dan gue gak di, apa ya, seringkali ada orang tertentu kita cerita apa, and then diserang balik gitu ya. Diserang baliknya kayak, misalkan gue love coach gitu ya. Pokoknya gue pernah ada satu masa, ketika gue ada masalah cinta, terus ada beberapa sahabat tau gue belajar love coaching. Responnya adalah gini, mana teori lu? Lu love coach kan? Wah gitu malam-malam gue nangis ya, gue nangis tuh kayak, gila ya, kok tajem banget ya men? Gue tau sih, gue gak sempurna, tapi kok diserang balik, I really regret to share terlalu dalam ke orang-orang yang kurang tepat. Iya sih, bener banget. Jadi sebenernya gini sih, mungkin buat teman-teman yang lagi dengerin juga, kenapa kita mau ngomongin ini? Karena, karena pertama, kita sebenernya membutuhkan sahabat, yaudah itu udah pasti. Karena kalau kita gak punya teman, atau kita gak punya serot of trust kita, kita gak punya orang-orang yang kita bisa menyayai, gimana caranya kita bisa melakukan perusahaan dengan sehat ketika kita berhubungi itu? Karena kalau kita punya masalah dan kita gak bisa tumpahin ke seseorang, atau punya perpikiran, atau punya cerita, mungkin kita bakal stres banget ya, semua dia ya, pikiran, dan mungkin gak ada jalan keluar gitu. Terutama mungkin yang, kalau CM kan masih gampang, kita masih bisa cerita. Mungkin buat yang cowok malah lebih beban berat ya, karena kita gak terbiasa mungkin dengan curhat kayak gitu. Dan kenapa juga kita mau bahas ini? Karena sebenernya ketika kita, selain kita membutuhkan sahabat, kita juga adalah teman buat teman-teman yang lain gitu. Dan bagaimana sih kita jadi teman yang baik, dalam arti gimana cara jadi pendengar yang baik ketika teman kita curhat. Nah, makanya tadi kayak Maya bilang, ya jangan sampai punya teman, tapi temannya abis itu naran-nyaran kembali gitu. Pernah gak, aku pengen tau dulu nih dari yang dengerin sekarang, pernah gak kalian di posisi kayak gitu, lagi curhat, terus udah gitu temannya bukannya menghidup atau menghidup. Mungkin kalau kayak, iya lah kayak tadi kayak, apa yang terjadi sama Maya gitu, jadi kayak malah nyerang, dan malah jelaik-jelaikin kita gitu, jadi malah putih asetan gitu kan. Nah, pengen tau sih, pernah gak ngelamin kayak gitu. Dan justru, kita disini pengen cerita bahwa, well, kalau misalnya kita di posisi, lu di posisi itu, kan gak enak banget ya, maksudnya gak enak digituin gitu. Dan oleh karena itu, ada beberapa tips sebenarnya yang kita bisa sharing, supaya kita bisa jadi pendengar yang baik. Dan kalau kita jadi pendengar yang baik, tentu kita bisa berteman dengan baik gitu. Dan begitu banyak orang yang Maya sekarang ini kan dalam keadaan mungkin perpekan, stress gitu. Entah dalam rumah tangga, perusahaan apa, perkantoran kah, atau percintaan kah. Dan kalau misalnya kita gak punya circle of phrase yang kita bisa curhat gitu, dan yang kita curhatin malah kayak gitu ke kita, well, kita bisa beneran stress banget gitu kan. Nah, kalau misalnya versi lu nih, apa gitu yang bisa jadi tips untuk seseorang jadi pendengar yang baik? Kalau menurut gue, pertama adalah, sebenarnya dengan gue curhat kebanyakan, itu sebenarnya simbol guanya egois sih, kalau gue merasa ya. Jadi gini yang tadi gue bilang, karena dulu gue terlalu kecanduan untuk curhat, jadi curhat mulu, curhat. Akhirnya ada satu titik ya, gue merasa kok gue egois banget ya. Pokoknya ada beberapa orang yang gak pernah ceritain masalah dia ke gue, dan akhirnya gue kecapean sendiri. Gue kecapeannya tuh, by the way men, drama gue banyak banget ya. Terus temen gue itu lebih berat, ya lebih berat masalahnya dari gue. Nah, jadi kalau tips supaya temen kita jadi pendengar yang baik, ya kitanya jadi pendengar yang baik dulu sih kalau menurut gue ya. Tapi seringkali kalau sesama cewek, jadi beda nih, kalau curhat sama cewek, biasanya cewek itu justru ada juga yang agak manja-manjain kita, dan itu juga gak bagus ya Mel, maksudnya sebaik yang gue bilang tadi, kadang kita perlu juga sahabat yang agak nabok, naboknya itu, jadi kalau gue paling sering kan curhat soal cowok gitu ya, gue punya beberapa sahabat, dan ini juga gue lagi mengurangi, gue udah gak mau terlalu banyak cerita, kecuali ke lo ya Mel. Jadi, jadi ada beberapa cewek yang gue pikir kalau cewek kan lembut gitu ya, jadi gue cuma cerita dikit, eh ini cowok kok gini-gini, gini, gini, lalu si cewek itu bales gini, udahlah dia gak mau sama lu, terus gue, terus gue yang, lu gak mau denger kelanjutan gue gitu, nah dia udah gak mau sama lu, cerita gue belum selesai men, tapi kalau cerita sama cowok, justru gue punya beberapa temen cowok, dan sekarang menyenangkan banget ngobrol sama cowok, karena cowok itu logik, dan kadang cewek itu malah lebih sadis ya ngomongnya ya, dan cewek itu kalau gue curhat sama dia, kecenderungan cewek adalah, habis itu dia gantian, gantian aduh susah, kebetulan ya yang gue rasakan ya, ada beberapa, makanya kan like attract like, jadi kalau kita kecenderungannya dependen, sering curhat, kita akan narik orang-orang yang ini juga, kayak kecanduan curhat juga, jadi kita tuker-tukeran energi, jadi kayak jadi satu lingkaran yang menurut gue, ini jadi toxic nih lama-lama, kita gak boleh ngeluh-mulu, kita jadi aduh susah gitu, wah gue juga sama, jadi kalau dari gue sih, sebaiknya tipsnya itu, sebenarnya tadinya mau buat penutup, tapi udahlah takut ini ya, maksudnya kita bisa bahas juga, jadi kalau menurut gue, yang paling penting itu, bukannya kita mencari orang lain sebanyak-banyaknya ya, tapi kita menjadi diri kita yang terbaik, kemudian be my own best friend, itu yang jauh lebih penting sih, be my own best friend, karena gue gak bisa ngandungin orang lain, seriously, dan orang lain punya, ya kan, dan nasehat orang lain tuh belum tentu berlaku di gue, jadi gue lagi menerapkan itu juga ke orang lain, sekarang gue gak terlalu banyak mau nasehatin orang, tapi kita bisa selalu nanya ya, mungkin ini tips juga buat teman-teman, seringkali kalau teman kita mau cerita, sebenarnya dia gak butuh dinasehatin sih, dia gak butuh digendong juga, ya gak sih, tapi kita cukup nanya balik, kita cukup nanya balik, misalkan dia lagi pusing nih dengan hidup dia gitu ya, kita cukup nanya, oke, jadi gimana nih supaya lu bisa merasa lebih baik gitu ya, maksudnya pertama adalah what can I do for you, tapi abis itu kita tanya ke dia, what can you do, what can you do for yourself, because I don't know, I don't know what to say, but I understand your feeling, it must be very hard, it must be very difficult for you, what can I do, I will support you, but the solution is in you, gue paling sering banget dapet WA atau pertanyaan adalah, gimana nih, gue berhenti kerja atau enggak nih, gue cerai atau enggak nih, gue putus atau enggak, dulu gue tipe yang cerai, putus, sekarang gue gak berani, jadi gue merasa, gue gak punya hak ngatur hidup dia, sahabat tuh gak punya hak, sahabat gak bisa masuk zona terlalu jauh, kita semua harus punya batas juga sih, ya gak? Bener-bener setuju, jadi mungkin menambahin lagi ya May, dari yang lu bahas tadi, dan ada beberapa tadi yang komentar juga, tadi ada Dipta yang bilang, bahwa dia juga ngalamin ya, misalnya kayak diserang balik, terus ada Triangka yang bilang, dia dulu ya, dulu dia adalah orang tipe sahabat yang, kalau misalnya dicurhatin, dia akan langsung jump into advice, jadi langsung kayak, oh langsung kayak gini, kayak gini, jadi memang bener sih, bahwa, sebenarnya ketika kita mau menjadi pendengar yang baik, dan yang kita perlu lakukan adalah mendengar, mendengarkan, dan untuk mendengarkan, memang seringkali gak semudah kita ngomong ya, karena tiap bangsa tuh kayaknya punya kehausan untuk dimengerti gitu kan, jadi kita pengennya ngomong-ngomong, padahal sebenarnya sahabat lagi butuh kita, dan dia ingin dimengerti, jadi ketahui lah, kalau misalnya punya keluarga, saya teman-teman disini ya, punya keluarga kah, punya teman kah, atau pasangan kah, yang lagi curhat, mungkin mereka, curhat ke kita, bukan untuk dinasehatin, tapi hanya untuk didengarkan, dan yang mengerti gitu, jadi posisikan diri sebagai pendengar yang baik, dan pendengar yang baik itu, juga adalah seorang, seorang yang mindful gitu ya, maksudnya mindful disini adalah, dia hadir sepenuhnya disitu, hadir sepenuhnya, jadi dalam arti, perhatian gue hanya ke lo gitu loh, perhatian gue adalah ke lo saat ini gitu, dan mungkin kalau misalnya di hari gini, kalau nggak ketemu muka, kan emang distraction banyak ya Mai, cuma paling nggak kita berusaha, hadir sepenuhnya untuk orang itu, ketika orang itu terhadir, dan yang mana kelihatan gue bilang, nggak takut menjadikan advice, tapi lebih mengembangkan, dan juga, kayak Maya bilang tadi ya, maksudnya bener banget sih, jadi nggak yang, adu-adu susah, itu lucu, kayak adu-adu susah, koleksi cerita susah, iya gitu, atau malah, atau malah, mengeluarkan kata-kata, kayak misalnya gini, ini mungkin yang perlu dihindari, oleh teman-teman, misalnya kata-kata, lo harusnya bersyukur, gitu, lo harusnya bersyukur aja, gitu, jadi gue ingat banget, Maya waktu, berapa tahun yang lalu ya, udah mau, udah mau tiga tahun yang lalu, waktu, mantan pacar meninggal, jadi, jadi, ada teman gue, gue jujur, sama sekarang, masih temenan sama orang itu, karena gue memakluminya ya, waktu itu orang itu, nggak buruk, jadi dia mau ngomong kayak gini, dia bilang, lo harusnya bersyukur, paling nggak lo, punah punya pacar, sedangkan dia single, terus gue kayak yang, ya, ya, maksudnya, maksudnya, itu lucu banget sih, well, well, ya, yes, that makes sense, tapi, orang lagi berduka, seorang lagi berduka ya, maksudnya, maksudnya, lo nggak bisa ngomong bahwa, ya bersyukur aja, itu udah, masih bersyukur aja, jadi, ada kata-kata yang kita, nggak bisa seenaknya ngomong, ketika kita menjadi, seorang pendengar yang baik, atau misalnya, kamu harus kuat, gitu, gue juga, I don't buy that, gitu ya, maksudnya, ya nggak saya main, kalau misalnya, lu lagi down banget, terus kayak, May, yang kuat ya, gitu, atau, lu sabar aja, May, gitu, kayak, nggak tahu kok, lu gitu, enak banget ngomong, gitu kan, emangnya kayak gitu, maksudnya, nggak kayak begitu, sebenarnya, prosesnya, dan, menurut aku, itu tuh kata-kata yang, bisa dihindari, gitu, ketika kita ngomong sama orang-orang, yang memang lagi dalam keadaan down, ya, atau mungkin, isu mental, yang mungkin, terangkapnya, atau mungkin ke dirinya sendiri, nggak sih, nah, ini dong, jadi jangan, jadi orang yang mengomong, di diri kita sendiri, iya, iya, kadang kita lebih sadis dari temen, kita lebih sadis dari orang lain, ya, kerasa nggak sih, bener banget itu, bener banget, gila, kita men, kita kejam banget sama diri sendiri, tapi, gue mau nanggepin Mel, jadi, gue pernah juga tuh, punya pengalaman, jadi, ini yang paling sering, kalau cewek, paling sering itu curhat, kalau nggak soal keluarga, soal kerjaan, soal cowok, soal cowok yang paling banyak, iya nggak sih, dan itu yang membuat gue, gue kayaknya harus jadi love coach, karena selama ini, gue kasih, kebanyakan kasih nasehat, nasehatnya tuh banyak yang, menurut, sekarang yang gue pelajari, tuh nasehatnya banyak yang, sebenarnya nggak tepat gitu ya, jadi, gue pernah pas baru putus, ada juga orang yang ngomong gini, May, setidaknya, terbukti kan, lu laku, terus gue, what, terus kayak gini, gue kayak, itu hiburan, itu hiburan apa itu ya, udah gitu, gue sangat, inget banget, jadi ini kita bisa belajar juga nih ya, jadi, gue inget banget, jadi, one of the worst moment itu, putus gitu ya, jadi, ada satu kejadian, gue pernah putus, beberapa tahun lalu, dan itu gue nangis terus, dan akhirnya, untungnya gue menghubungi, satu orang yang tepat, itu ada satu, apa, temen dekat gue juga, tapi seharian, dia nemenin gue, sama sekali dia nggak kasih nasehat ke gue loh, itu tapi gue pakai kacamata sih, itu seharian nangis terus, tapi dia cuman, setiap kali gue udah mulai nangis lagi, dia cuma bilang, yuk, minum teh yuk, minum es teh yuk, mau makan apa lagi yuk, makan apa lagi, tapi dia sedikit pun nggak ada, udahlah, udahlah, nggak ada, udahlah, nggak ada, karena, karena dia udah putusnya lebih banyak dari gue, jadi, dan dulu pas dia, pas dia putus pun, gue pernah dampingin, dan waktu itu dia nangis-nangis malem-malem, dan gue tipenya memang action sih, gue nggak terlalu banyak nasehat, jadi gue paling takut kalau temen gue mau ada gejala entah bunuh diri atau apa, gue takut banget, kayaknya kebayang di film-film gitu ya, jadi kalau malem-malem temen gue nangis, nangis-nangis kejer, gue itu tipe yang, lu lagi di mana? gue langsung nyamperin dia, dan malem itu gue nginep di rumah dia, dan ini orang yang lagi gue ceritain ini, nangis maleman, tapi hari gue ke rumah dia nggak, gue pikir dia mau ngobrol, akhirnya dia tidur, akhirnya gue ke rumah dia tidur juga, jadi gue tidur, dan pas gue putus, akhirnya dia dampingin gue, dan kita udah saling mengerti, bahwa saat itu kita lagi nggak butuh nasehat, dan yang tadi Amel bilang, kamu harus kuat ya, sabar ya, itu sepertinya saatnya udah mulai, ditinggalkan, kecuali kalau ngantri, ya nggak, kalau ngantri kita boleh, eh sabar ya, maksudnya sabar, ntar giliran lu juga ada, tapi kalau yang urusannya soal, entah ada kematian, benar-benar, ya grieving, dan ya, grieving, nggak bisa ya, ya gue juga bukan, tapi itu, kata yang secara psikologis, akan menghancurkan, menurut gue ya, karena, sebenarnya, kita bisa kata-kata yang menurut positif, misalnya, it's okay to cry, gitu, ya nggak sih, ya, bener, bener, nggak apa-apa, misalnya nih contoh, nggak apa-apa, emang nangis aja saja, gitu, ya nggak sih, atau, nggak apa-apa, ya lu merasa gini, wajar kok, gitu, jadi, kata-kata kayak gitu, bisa kita pakai, ke orang-orang lain, dan bahkan ke diri kita sendiri, ya, menurut gue itu adalah, salah satu self-talk, yang sangat powerful, yang gue juga lakukan, ke diri gue, jadi gue akan bilang, gue akan bilang bahwa, it's okay Mel, it's okay, it's okay to feel whatever you're feeling, it's okay to cry, it's okay to be sad, bahkan, it's okay to, misalnya ya, it's okay untuk, untuk mungkin merasa sombong, atau merasa marah, dan sebagainya, atau merasa takut, itu pasannya manusia, ketika kita lagi dalam kanda and down, dan kita kekulian di, ya kamu nggak, lu nggak boleh nangis, jangan nangis, kita kuat yuk, jangan nangis, jangan nangis, terakhir lagi, gitu, itu malah bukannya membantu, malah mematikan rasa orang itu, kan, jadi dia nggak bisa, nggak bisa ada proses, nggak bisa ada waktu, untuk memproses perasaan dia, gitu, bener-bener, ya dan another, one of, another worst advice, yang pernah gue terima, ini mungkin gue akan banyak bahas, soal putus ya, sebenarnya bukan soal bahas, topik cintanya nih, tapi menurut gue itu, momen yang gue paling butuh, sahabat tuh, di saat putus yang parah, itu ada satu advice, tapi ini memang bukan sahabat sih, ya someone lah, jadi ketika gue baru mau cerita, ya nggak jadi, itu langsung dibalasnya begini, pasti elu kan, pasti karena elu, hah, terus gue yang, gue tahu bahwa, ada orang tertentu yang sama sekali, dia nggak perlu kita ceritain deh, mendingan kita keep aja, ya nggak sih, tapi gue bersyukur, akhirnya, ada orang tertentu yang bisa kita percaya, dan again, rumusnya, akan ada satu saat, kita harus mandiri, kita hanya bisa andalin diri kita sendiri, ya nggak sih, nggak ada yang, dan ada pilihan kedua sebenarnya, pergi ke psikolog, pergi ke psikolog, atau ke psikiater, nggak apa-apa bayar, atau misalkan pergi ke amel, kalau misalkan ada, bener-bener turbulence, atau trouble emosional yang berat gitu ya, tapi nggak semua sahabat ngerti, cara menangani emosional kita, kayak tadi ada yang nanya, ya nggak sih, kayak ada yang tanya, pernah nggak sih punya teman bunuh diri, sebenarnya syukurlah belum, belum punya, tapi, gue punya banyak kenalan yang, suka self harming, jadi pakai gunting, beset-beset tangan dia, gitu ya, itu banyak, gue banyak, dan itu kebanyakan cewek, dan hampir semuanya masalah keluarga, oke, jadi gue bersyukur banget, sahabat-sahabat yang udah dampingin, waktu gue putus, kebetulan ada orangnya disini, ya, hello, my best friend, yaudah semuanya best friend gue sih, maksudnya juga jangan, yang gue bilang, gue nggak suka label, jadi gue, gue justru nggak gitu demen, di label-label, wah, temen terbaik seumur hidupku, I cannot guarantee, gue nggak tahu, kalau vibrasi, kalau frekuensi kita udah beda, gue sih nggak bisa, iya nggak sih, gue nggak nyaman, iya nggak sih, gue nggak bisa guarantee, jadi ya, people change, tapi the good news is, kita akan selalu ketemu orang, yang vibrasinya sama dengan kita, di jalanan, gue bisa ketemu, ada beberapa pertanyaan, mungkin sebelum kita lanjut, ngomong soal, ini tadi ya, pilih-pilih juga, tadi tadi, kita udah tahu, pilih-pilih, oleh karena kita, oleh, apa, oleh karena kita tahu, kita masih milih-milih, jadi, gue sadi banget, apa yang saya bilang tadi, kalau kita mau jadi, mau punya temen, yang bisa mendengar pendengar yang baik, kita sendiri perlu jadi pendengar yang baik, gitu, dan, kita nggak bisa, kita nggak bisa, kita nggak bisa nge-sharing, tapi itu juga nggak bisa over-sharing, karena over-sharing juga, mungkin, kita jadinya, terlalu attach sama orang, dan juga jadi, codependent, jadi codependent, betul, dan kalau, misalnya, kita ketemu, temen yang nasihatnya malah menghancurkan, itu beneran bisa meng-coronakan hidup kita banget, jadinya, jadi kita kayak misri, kayak, kayak, jadi salah jalan, gitu, nah, ini, coba pertanyaan dulu, atau mau membahas dulu, May, jadi, pertanyaannya gini, tadi ada priyanka yang ngomong, kalau misalnya, kita mengalami compassion fatigue, gimana? Compassion fatigue, compassion fatigue ya, compassion fatigue, ini topik yang menarik banget, jadi, ini adalah, kelelahan emosi, kelelahan, apa, kenapa? Kelelahan emosi, ya, kita pernah bahas, dan ini biasanya dialami oleh, orang-orang yang suka menolong, dan suka membantu ibu di dapur, nggak ya, pokoknya yang suka menolong sesama, dan sampai nggak ada oksigen, buat diri sendiri, akhirnya capek, lelah gitu ya, lelah, berbuat baik, terlalu lelah, walaupun ada yang bilang, nggak dong, berbuat baik tuh, nggak boleh, nggak boleh lelah, tapi gini loh, kalau kita oksigennya cukup, kita boleh kasih oksigen ke orang lain, jadi, yang paling penting itu adalah, menurut gue balance, jadi, kalau tadi yang nanya, compassion fatigue, gue pun pernah ngalamin, gue pun pernah ngalamin, tapi bukan soal sahabat ya, Mel ya, di salah satu pekerjaan itu, hampir setiap hari, hampir setiap hari kerjaan gue, ketemu pasien, pasien tumor, pasien kanker, kemudian, orang-orang yang menderita hidupnya, dan gue pakai perasaan awalnya, sampai akhirnya gue mengalami, namanya, compassion fatigue, karena gue nggak bisa nolong terlalu banyak, jadi, dan menolong itu, sebenarnya ada kebaikan kecil, kebaikan besar, kalau menurut gue, kalau kebaikan kecil adalah, kalau kita tahu teman kita salah, lalu kita selalu bilang, udah nggak apa-apa, nggak apa-apa, itu mah wajar, kalau teman kita salah, you have to say it, jadi, kalau, misalkan teman kita di jalan yang udah salah, gitu ya, menurut gue kita harus bilang, salah itu, lu nggak boleh begitu, ya nggak, tapi kalau kita, karena kita pikir yaudahlah, apapun yang dia lakukan, kita, kita ini aja setuju aja, nggak bisa juga sih, jadi ya, kalau supaya nggak compassion fatigue, menurut gue tetap balance, karena jadi tempat curhat mulu, capek nggak sih Mel, ya nggak sih? Iya, jadi kalau misalnya menurut gue gini sih, compassion fatigue itu, mungkin at one point bisa terjadi, karena kita tidak balancing, gitu intinya, ibaratnya gini, kalau ada, nggak cuma, sebenarnya nggak cuma compassion, tapi anything, menurut gue, ibaratnya deh, gitu ya, kalau misalnya kita tiap hari, makan, bihun goreng, setelah, setelah seminggu, banget, lu liat bihun goreng, lu mau muntah, bener nggak? Iya, iya bener, ini, not just compassion, tapi anything gitu, atau mungkin cinta, cinta yang terlalu lebay, atau terlalu, attach, atau terlalu too much juga, siapa yang mau gitu kan, jadi, sebenarnya, balancing sih, jadi gini, kalau seandainya, kita merasa, kita udah mulai, terlalu banyak, mencurhatin, atau kelelahan, menerima cinta orang, nah, kita yang perlu, untuk, apa, melakukan, di touch metah, ada, lingkungan sekitar kita, gitu, jadi, misalnya, kayak, gue nih, kalau misalnya, saya, ya, gue, terutama, sudah ketemu orang, kalau misalnya, klien kan, personal, di weekday, biasanya, tapi, kalau misalnya, eh, klien, eh, sorry, kalau misalnya, ketemu banyak orang, itu di weekend, biasanya, kalau gue, kalau di weekend, gue udah ketemu banyak orang, udah pasti, gue dalam weekday, gue akan ketemu, satu, dua hari, untuk, gue cuma, hari, sendiri, jadi, gue akan ketemu, siapa-siapa, gue, kalau gue keluar, gue sendiri, gue beneran, ingin, gue gak mau aja, gitu, itu cara gue, untuk, kita, balancing juga, gitu loh, dan, mungkin, tiap orang, caranya beda-beda ya, tapi, for me, itu penting, untuk bisa kayak gitu, karena, kalau enggak, itu jadi overwhelm, sama, lingkungan sekitar kita kan, dan, kalau udah kayak gitu, kita bukannya, malah kalau dibantu orang, kita malah jadi orang, nanti perlu dibantu, gitu loh, maksudnya, malah jadi, nyusahin gitu, jadi, apalagi dengan, kayak gini, jadi, kalau misalnya, kayak priyanka, kalau kita dalam kondisi, bener-bener fatig, yang, gak usah memaksakan diri, bantuin orang, kita harus, kayak yang saya bilang tadi, pikirnya, jadi, kalau misalnya, kita hanya hancur, gimana kita menemukan orang, gak bisa kan, bener-bener yang kan, jadi, emang menurut gue, itu sih. Terus juga, ada pertanyaan, gue mau nanya, apa tuh? oke, gue namain dikit ya, jadi, kalau menurut gue, setelah gue introspeksi gitu ya, sebenarnya gini, kalau kita compassion-nya benar, kita gak akan fatig, kalau menurut gue, jadi, kalau kita sampai kelelahan, there must be something wrong, jadi, kita mungkin, udah terlalu, masuk ke zona pribadi orang lain, sehingga, kita akhirnya kelelahan, karena kalau kita compassion yang sehat, kita sama sekali gak akan lelah, gue yakin banget, ada satu, prinsip yang selalu gue ingat, itu dapat dari dosen psikologi UI, dia ngomongnya begini, ini berlaku untuk relationship, dan juga friendship ya, jadi, dia ngomong gini, pokoknya, Mai, jangan pernah menggendong, orang pincang, naik ke atas gunung, nanti kamu kelelahan, lalu, kalau udah di tengah-tengah, kamu gak bisa gendong dia, kamu, dia udah gak bisa turun lagi, jadi, biarkanlah dia di kaki gunung, ya gak sih, kita gak mungkin loh, gendong semua orang, ya, jadi, sahabat yang sehat itu, justru gak ngegendong, tapi dia, ya gak, dia kasih tahu caranya, aku ingat tiba-tiba, Mai, ketika aku ngomong itu, aku ingat tiba-tiba, ada orang yang pernah nasehatin gue juga, bahwa gini, kita sering kali itu, kalau kita lelah, karena kita berusaha mengubah orang tersebut, gitu, betul, jadi, lumayan sih, atau sahabat ya, kita akan kelelahan, waktunya berusaha mengubah dia, supaya ikut jalan pikir, karena kan, karena kita maunya gitu ya, aduh, ini kok gak begitu, gak bisa dikongkongin sih, orang ini gitu kan, tapi kalau misalnya kita, lebih kayak mendengar, atau mungkin, apa, no judging, dan lebih, lebih, apa ya, lebih encouraging, tanpa harus mengubah dia saat itu juga, bener sih, kayak lu bilang, mestinya kita, gak akan merasa, bahwa kita kayak, menggendong beban gitu, dan, ya, dan, ya itu, itu dulu deh, soalnya tadi gue mau ngomong sesuatu, aku lupa, lupa ya, ya itu sih, intinya, apa, intinya kita tuh, bersahabat itu, bukannya, kita jadi mengambil alih, tanggung jawab sahabat kita, ya gak sih, jadi, jadi, jadi please be careful, bahwa, setiap orang punya tanggung jawab masing-masing, sekali, dua kali, mungkin kita kuat, ngegendong dia, lama-lama kita kesel, padahal kita yang mau, awalnya, abis kita kesel sendiri, seolah-olah kita disuruh, padahal gak ada yang pernah nyuruh dia, kadang, biasanya nih, kalau orang kan denger ya, istilahnya kepo gitu ya, sebenarnya kepo, dan berniat baik, itu, beda tipis, tapi menurut gue, kita yang wajar-wajar aja, intinya, kita bisa jadi orang yang, bikin orang lain tuh, merasa aman ketika berada di, dekat kita, itu aja sih, yes, holding the space ya, kalau menurut gue sih, sebenarnya sebagai teman, ataupun sebagai, orang yang mendengarkan kekuatan orang, lebih kayak holding the space, untuk orang tuh, jadi dirinya sendiri, di depan kita, betul, betul, jadi kayak, kita gak berhak ngatur hidup dia, yes, save space, boundaries, 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 terus ada, pertanyaan diku, jadi gini, how to listen to angry people, without getting angry, oke, without getting angry ya, ini sering terjadi nih, dulu gue juga modelnya begitu, gue tipe yang, kalau teman gue dijahatin, gue musuhin juga, orang yang jahatin teman gue, terus belakangan gue melihat, kasus apapun itu, itu adalah kontribusi dua orang, iya gak sih, kebetulan aja, satu teman gue yang cerita, jadi gimana supaya gak marah, ya itu intinya, sama yang kak Emil bilang, kita harus punya space, dan ingat, kita gak bertanggung jawab, dengan nasib orang lain, jadi kalau dia marah, kita bisa dengerin, tapi ada satu tips yang paling ampuh, menurut gue, karena akan capek, dengerin orang tiga jam, ngomel-ngomel, ngomongin tentang satu hal yang sama, jadi biasanya, memang ini agak shortcut gitu ya, tapi ini lebih efektif, sebenarnya ini metode coaching gitu ya, kita langsung nanya, oke, jadi, apa nih, yang bisa membuat kamu merasa lebih baik, jadi langsung di cut, karena ada orang tuh demen, ubek-ubek terus dramanya, tapi dianya pun gak berubah, dia terus blaming, kemudian, dia seolah-olah, poor me, I'm a victim, I'm so poor, pokoknya diulang-ulang terus ya, lama-lama enak juga loh Mel, kecuali psikolog ya sama psikiater, sabar banget sih biasanya, tapi kalau temen biasanya enggak, oke, oke, gue mungkin mau nambahin dikit nih, untuk yang, pengenian ini, how to listen to angry people, without getting angry, pertama, ini kan kita gak tau ya, yang dihadapin siapa, apakah temen, apakah keluar, atau gimana, karena kalau seandainya temen, kita bisa lebih gampang melitir, biasanya, kalau misalnya, betul, ya maksudnya, pasangan, itu akan gak segampang itu, untuk menipir, tapi sebenarnya, kalau menurut gue, ketika kita lagi sama-sama, misalnya dia ngomel gitu ya, mungkin awalnya gak ngomelin kita, tapi kan kalau orang yang ngomel, dia akan memproyeksikan, kok amarahnya ke kita, sebenarnya kita jadi kena juga, di walk kita, ini sepuluh kan liga ya, ya bener, bener-bener gitu, jadi, apa, gini loh, maksudnya, kalau misalnya memang memungkinkan, kalau memang memungkinkan, kita bisa, bilang dulu, sama orang itu, bahwa, eh, kita ini lagi sama-sama, panas nih gitu, boleh gak, kita, take a break dulu, nanti besok, atau nanti, atau, setelah, beberapa waktu lagi, kita bahas ini lagi, dengan, dengan lebih adem, dengan lebih adem, untuk gue itu juga, maksudnya, kalau sama pasangan, mungkin bisa ya, kalau sama, kita buruk, kalau sama-sama, kalau pasangan, masih, masih bisa dicoba, sebenarnya sih, jadi, daripada kita sama-sama perang, ya kan, karena itu, cenderung bisa gitu ya, awalnya curah hati, lama kita marah juga, akhirnya perang, ya kan, malah jadi, berantem-berantem, mendingan kita mau lipir dulu, kalau gue merasa, kalau emang kita gak bisa, lipir dulu aja gitu, gak harus memaksakan diri, saat itu juga, dihadapin masalahnya, nah terus, bener-bener gitu, May, menurut-bener juga, kalau seandainya, lu cerita nih, misalnya lu cerita, terus gue, gue kena marah gitu, gue jadi marah, ada kemungkinan, gue ter-trigger oleh cerita lu, gitu loh, jadi, ada kemungkinan, karena itu ada something, yang gue masih punya isu, di dalam diri gue, yang berkaitan sama cerita lu, gitu, misalnya, lu marah, karena, diapain ya, misalnya lu cerita mantamu deh, misalnya contoh, lu cerita mantamu, apa, yang mungkin, apa sih, misalnya contoh ya, gue gak tau deh, apa yang paling, brengsek lah, brengsek, ya, brengsek misalnya, verbal abuse gitu kan, verbal abuse, nah, terus gue misalnya, ikut marah gitu, ini gila ya, emang cowok tuh brengsek ya, cowok-cowok tuh pada brengsek, misalnya gitu, atau mungkin, iya cowok tuh, apapun lah gitu, misalnya, lu jadi ikutan marah, atau mungkin, lu jadi marah sama lu, lu kok mau sih, mah dikit, lu goblok bal, gak tuh mau dikit, malah tuh harus jadi cerminan, kayak kenapa ya, gue terus kemarah itu, jangan-jangan, gue semarah itu, karena memang, lu kembali terluka, mungkin dari mata gue, kayak gitu, misalnya, contoh, tapi gue mau ini nih, gue sih jujur-jujuran aja, gue senang juga sih, kalau gue cerita, lagi marah-marah, eh orang yang didengarkan gue, ikut marah, jadi contohnya, gue lagi cerita nih, dengan satu orang, gila nih, ini orang jahat banget, tau gak sih, terus sahabat gue ngomong kini, wah iya tuh itu orang sih, aduh parah, parah, otaknya kotor, gitu-gitu, apalah ya, hatinya bejat banget, gitu ya, gue senang, kayak ada kepuasan loh, itu ada pleasure ya, ini mungkin, satu pleasure yang manusia, pasti punya, manusia butuh didukung, tapi kadang, iya, kita di accept sih, kita di accept, karena gue tuh malah, gue agak jarang, curhat sama yang terlalu, agama is, agama apapun itu ya, karena, karena menurut gue, yang the real, the real spiritualist itu, karena gue sering ngobrol dengan banyak orang lah, dengan berbagai agama gitu ya, dan gue banyak belajar dari mereka, bahkan salah, walaupun gue Buddha, tapi gue dulu sering banget ngobrol dengan, beberapa biarawati dan frater katolik, dan gue salut sih, gue salut, karena mereka seperti memang di training secara khusus ya, jadi seringkali, adem gitu loh, adem banget, tapi ada beberapa, mungkin orang-orang yang merasa, sudah ngerti soal agama, ketika kita baru cerita sedikit nih, kita baru cerita sedikit, misalkan, gila gue benci banget nih, sama satu orang ini, lalu orang ini langsung gini, langsung ngekat, gak boleh lu benci, nasib lu jelek nanti, terus gue kayak, gue jahat banget gitu ya, udah gue gak mau cerita, gue cerita sama orang di jalanan aja, karena orang jalanan gak ketemu lagi, jadi, ini bukannya kita mau ngomong soal agama ya, tapi, jadi dia karena dia, dia tuh terasa banget, dan dia pengen, pengen, punya susah dan toks lah, terus dia curhat sama ustaz, eh kenapa tersebut ya, sorry, sensor, sensor, yaudah pokoknya, ngomong-ngomong ke agama, serang tokoh agama, gak cuma agama itu sih, segala agama gue jahat, aneh yang kayak gitu, dan gak ada orang-orang yang berjalan, jadi kan gak boleh, lo punya pemikiran kayak gitu loh, lo ini loh, jadi kayak malah, kayak nanti kita bilang di awal kan, kita jadinya loh, kita jadinya gitu, dan itu kan rasa, nah terus, pertanyaan berikutnya nih, how to know if we offer share, kalau dari mana kita, kalau kita udah, udah tau ya, kita udah over share, ketika, kita yang tadi Amel bilang sih, ketika kita mau mengubah dia, gak jadi sebagai diri dia, lalu ketika, kita bisa ngerasain sih, ketika kita ngomong sesuatu, terus tapi di dada kita tuh kayak, kayak ini banget nih, gemes nih, geregetan gitu-gitu ya, jadi sebenarnya over share itu, kalau kita sudah mengambil alih, tanggung jawab dia, contohnya, misalkan dia yang melakukan kesalahan, tapi kita yang mau ngambil alih gitu ya, menurut gue itu over share, jadi, dan lama-lama orang itu akan dependent, dan kita akan jadi codependent, karena kita mau jadi superhero untuk mereka, maksudnya, kalau bagaimana, kalau over share itu, bukan kita sebagai teman yang, yang membantu, tapi teman yang curhat gitu misalnya, oh, oh, iya, iya, sorry, over share itu, oke, kalau seandainya gue, terus gue over share dalam arti, kayak lo dulu lah, lo sebar ke lima teman gitu, lo sama-sama sih, kayak, hampir, gue belum kenal orang ini, dan gue merasa, orang ini tuh, misalnya, ada di segera yang, apa, yang mungkin gue perlu hati-hati lah, untuk share sama dia, tapi gue terlanjur ngomong terlalu banyak, misalnya, itu gimana, kalau mau retuh, oh, oke, oh, gue tau, kalau over share itu adalah, ketika kita sharing gitu ya, kita sharing, pertama akan berulang-ulang, kedua adalah, ketika kita sharing, terus gue pernah nih ngalamin, habis gue sharing, terus gue regret, gue regret deh cerita sama dia gitu ya, karena, iya, iya, tapi gue susah jelasin ya, tapi lebih ke feeling, tapi kalau gue nge over share, biasanya gue awal-awal, gue akan izin dulu sih, gue akan tanya, eh, gue lagi pengen sharing nih, gitu ya, gue lagi pengen sharing, tapi kalau lu lagi, lagi ribet, atau lagi hectic, please let me know, gitu ya, karena receh banget nih, gue biasa gituin sih, karena ini receh banget nih, gue juga malu ceritanya sebenarnya gitu kan, nah, tapi karena keseringan seperti itu, gue sekarang udah mulai, lumayan lah Mel, udah mulai berkurang, ya gak sih Mel, maksudnya, gue udah mulai gak cerita, yang itu-itu lagi, mungkin kalau yang sahabat-sahabat gue tahu, dulu gue ceritanya sama, temanya itu-itu terus, temanya sama terus ya, sampai, mungkin ada beberapa, mau muntah dengernya, sama terus, sampai akhirnya ikut benci, sama orang yang gue ceritain itu, jadi kadang gue juga jadi, gue jadi takut, aduh, gue kok jadi menyebar kebencian ya, karena nih orang gak pernah ketemu, orang yang gue ceritain, tapi ikut benci, jadi, gue itu tahu tuh, gue over share, waduh, gue guilty nih, karena gue udah terlalu julid, jelakin orang mulu gitu kan, tapi I'm human, gue gak deny kok, gue pernah melakukan itu, dan kalau ada orang menganggap, ih, si Maya kok, bisa ya, benci sama orang, menurut lo, menurutnya, semua ada alasan, semua ada alasan ya Mel, maksudnya, gue jarang, gue jarang membenci orang, dan, tapi kalau sampai, gue terus, biasanya, orang yang kita benci, juga gak boleh lebih dari, menurut gue gak boleh lebih dari, lebih dari lima, karena kalau, ada orang yang nyakitin kita, lebih dari lima, kemungkinan, there must be something wrong, with ourself, ya gak sih, angkanya sih, ini bisa-bisaan gue aja sih Mel, tapi menurut gue, kalau sampai udah ada 10 orang, yang nyakitin kita, kita harus refleksi, ini pasti ada sesuatu di gue, gitu kan, dan kalau orang yang nyakitin kita, nyakitin orang lain juga, seringkali kadang ya, ada pleasure loh, tuh kan, gue gak salah kan, orang lain pun jadi korban, kayak gitu sih, jadi kalau overshare, sebenarnya, kalau gue sih, overshare itu adalah, ketika gue cerita berulang-ulang, dan ketika gue, sudah terlalu, sering menceritakan, old story, tapi, gue nya sendiri gak berubah, itu overshare, dan kalau, setelah gue cerita, gue tahu bahwa, gila ya, gue kayaknya, bahasnya ini mulu, kapan move on-nya ya, nah itu overshare sih, oke, oke, thank you, thank you, terus mungkin, supaya kita, bisa, apa ya, karena waktunya juga, tiba-tiba mau jadi 10, wow, iya, mungkin gue pengen, kita ngebahas, lebih ke, ini ya, ke, ke conclusion-nya juga, terus juga ke, yang kita sebut tadi, yang sebut tadi, mengenai healthy body, jadi gue, gue cukup sepakat sih, bahwa, sahabat itu, atau temen itu, sebenarnya, dia bukan menggendong kita, tapi dia lifting us up ya, dan dia bukannya, bikin kita dependent, tapi bikin kita jadi pribadi, yang lebih mandiri gitu, secara sehat, bukan mandiri dalam arti, gak butuh orang ya, tapi mandiri dalam arti, kita jadi lebih, merdeka di diri sendiri, jadi lebih strong gitu kan, dan, justru, justru, sahabat yang baik, menurut gue adalah, orang yang bisa membantu kita, menyadari bahwa kita kuat, bahkan, sendirian gitu, kita tuh sebenarnya, sepertinya tuh kuat gitu loh, jadi, itu loh, kalau gue, yang, kita sebagai sahabat, kita bisa berikan, kepada teman-teman kita gitu, oke, kalau dari gue, sebenarnya, gue paling suka satu quote, yang mungkin bisa jadi conclusion juga gitu ya, jadi gue, dari SMP, gue baca di chicken soup, jadi intinya, pasir, pokoknya seperti pasir, di genggaman tangan, kalau, tangan kita, kalau tangan kita terlalu genggam, itu pasirnya akan, luber semua gitu kan, that's, that's relationship, any kind, friendship, or cewek dan cowok, iya kan, iya kan, iya, dan, yang dari gue, malam ini, yang gue pengen cerita juga, dan gue bersyukur, karena gue lagi menuju proses itu, hopefully, I can be more, healthy and healthy, everyday, I want to be my own best friend, I want to be my own best friend, karena ketika gue bisa jadi, my own, yes, when I'm, a good best friend for myself, gue akan jadi best friend buat siapapun, gue yakin banget itu, jadi, ya ganti, kalau dulu gue, ya, dulu gue nyari best friend, sekarang gue mau fokus, gue mau jadi, my own best friend first, gue mau beresin, ini adalah highlight, ya, kata-kata ini, gue setuju banget sih, jadi, kita mungkin menganggap, kita mencari, si best friend itu di luar, kayak sosok, yang selalu hadir buat kita, tapi, ternyataannya adalah, gak bisa baik-baiknya, gue malu, dan lu ke gue, gak bisa, gue hadir sepenuhnya, apa, yang bisa hadir sepenuhnya, buat gue adalah, gue sendiri, jadi, kalau I can't, my own best friend, then I'll be, susah banget hidup gue, jadi gue sepakat banget sama lu, justru, kita perlu jadi, our own friend, luar biasa, dan, 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 jadi kan, bulan mary kan spesial ya, buat kita berdua ya, Mai, iya, spesial banget, dan, hari yang spesial buat lu, dan, lu mungkin, ada acara apa, supaya mungkin, kalau emang ada, yang, mesti perempuan kan ya, yang perempuan, dan, merasa, perlu hadir, ini kayaknya, press bisa hadir nih, press besok, jadi, apa, boleh sharing my acaranya kayak gimana, itu kayak, sebenarnya kalau mau dulu kayak, apa sih bahasa Inggrisnya kayak, pajamas party for, pajamas party, iya, jadi, justru, event besok itu adalah, event kelima, jadi udah lima tahun, gue ngadain, dan itu sebenarnya, awal mulanya adalah, gue ngumpulin semua best friend gue, lima tahun lalu, gue ngumpulin semua best friend, pokoknya orang-orang yang pernah berpengaruh, dalam hidup gue, gue kumpulin jadi satu, dan gue bikin yang namanya, Passion Z, Happy Women's Conference, nah, Passion Z itu, artinya, sebenarnya gue di Google, salah cari sih, gue pikir itu bahasa Perancis, gue nyari, gue pikir itu wonderful, wah, gue pikir, wah keren banget, tapi sebenarnya itu, passionnya Maya Z, Passion Z, gitu ya, bisa-bisaan gue, tapi di Google, gue nemunya wonderful, jadi gue udah seneng banget kan, Passion Z artinya wonderful, nah jadi, besok itu eventnya, jam 10 malam, dan sebenarnya, jam 10 malam, nanti yang mau join, sebenarnya sih guest listnya, udah ada 100, udah ada 100, mudah-mudahan, bisa datang, tapi yang masih mau ikut, nanti tinggal kontak Amel aja, jadi besok adalah, iya, besok kumpulan energi-energi feminin, kita mau saling menguatkan, dan antar perempuan khususnya, kita kayaknya udah saatnya, kita udah perlu meninggalkan old habit, untuk saling menjatuhkan, saling membahas hal-hal yang gak perlu, ngejelekin orang, itu kayaknya gak perlu deh, kalau di dalam fase sekarang, kita masih dalam fase, ngejelekin orang, kita belum naik kelas aja sih, dan itu gak apa-apa, it's okay gitu, gak apa-apa, dan, gue pikir, gerakan yang besok itu, sebenarnya buat lucu-lucuan aja sih, virtual party, boleh pakai piyama, gak usah make up, tapi boleh pakai alis, karena banyak yang mau pakai alis gitu ya, semua bilang, alis boleh gak, yaudah, alis boleh deh, eyeliner juga boleh, terus anyway, yaudah deh, kalau mau make up juga gak apa-apa gitu ya, nah mungkin itu aja sih Mel, acara buat besok, nanti Amel juga jadi salah satu speaker kita, jadi gue mau nunjukin bahwa, energi perempuan itu, akan saling menguatkan, dan gue pengen banget, promosiin teman-teman baik gue, bahwa mereka tuh spesial, mereka punya, jadi, gak harus ngundang artis kok, teman-teman gue tuh artis semua, artis kehidupan, iya, gila, kombal banget gue, tapi gue lumayan Foki punya alisnya ada, jadi gue gak perlu gambar alis, gue harus pakai, gue harus pakai alis, iya, alis, gue agak hoki dikit lah ya, aris badak, bulu banget, aku disini, tapi gue udah terbiasa, akhirnya sekarang, ngeliat diri gue kayak gini, yaudahlah ya, bodo amat, teman-teman, thank you banget, udah, apa, udah, ngobrol sama kita, tadi ada yang nanya, gimana mau hidup tenang, sebenernya tadi jawaban saya udah nampel banget sih, kalau mau hidup tenang, hidup bahagia, be your own best friend, I guess itu highlight-nya banget, ketika kita bisa jadi be our own best friend, dan kita bisa bahagia from the inside, ya gak sih, happy from the inside, dan itu, kita mengenai, our own new level of happiness, dan fulfillment in life itu, jadi thank you banget, ya ya, oke, oh ya Mel, Mel tapi gini Mel, tapi, tapi gini ya, bukan berarti kita jadi gak boleh curhat-curhat lagi, gak, gak juga sih, dan gue juga tetap welcome, siapapun yang mau ngobrol, jadi jangan takut, jangan jadi takut, aduh jangan lu, karena si Mel bilang, iya gak, maksudnya I'm very open, dan gue lagi dampingin beberapa orang, yang curhatnya juga, kayak never ending drama story, jadi, it's okay sih, kita tetap butuh temen, thank you banget, semua temen-temen, yang kebetulan nonton IG live, Mel dan gue juga, thank you so much, karena udah ada dalam perjalanan ini, ah gile, gue tuh seneng banget, koleksi temen lo, maksudnya I'm so happy, and then, Mel juga, growth-nya, beda banget ya Mel, kita 13 tahun lalu, mungkin masih bahasnya apa ya Mel, oh iya, tapi sekarang kita udah beda, malam ini IG lah, well we've been through a lot ya, kan gila sama-sama bersyukur banget, udah sampai di titik ini, gak harus sempurna, tapi kita udah sempurna, dengan cara kita sendiri, gitu, iya, masih ada waktu gak sih Mel, gue kayaknya mau, perlu cerita satu hal, gue tau sih, ini, mungkin masih ada kayak 2 menit kali ya, biasanya tau 30 detik sebelum ending, itu yang akan digasau nih, oh yaudah, oke intinya, persahabatan itu kadang-kadang di uji, persahabatan kadang-kadang di uji, jadi kalau misalnya ada satu saat, kita misalkan gak cocok nih ya, kita bisa berantem dengan satu sahabat, tapi kalau hubungan itu memang bagus, dia pokoknya akan ketemu lagi, vibrasinya sama, and then kita ketemu lagi, dan gue dan Amel sudah merasakannya, ya gak sih Mel, vibrasi kita ketemu lagi, setelah sempat berapa tahun, and then kita ketemu lagi, thank you so much, tujuh banget, oke, thank you banget Mai, ini kita udah harus babai, thank you semuanya, sampai jumpa lagi, kita di ajalah berikutnya, thank you, terima kasih, Terima kasih.